Bentrok ratusan pedagang dan petugas terkait penolakan relokasi pasar Rengas Dengklok sebabkan setidaknya tiga orang cedera. Pasca kejadian akhir pekan kemarin, pedagang mulai pindahkan lapak-lapak dagangan mereka. Pasca bentrok penolakan relokasi pasar Rengas Dengklok, akhir pekan para pedagang pasar ini mulai suka rela membongkar sendiri lapak dagangan mereka. Alasannya diantaranya lantaran sudah ada kesepakatan dan janji dari pemerintah kota Karawang untuk membebaskan biaya sewa dan lapak selama enam bulan di Pasar Proklamasi yang merupakan relokasi pasar Rengas Dengklok. Pindah ke Pasar Proklamasi. Fasilitas sana gimana sih Pak sudah memadai itu belum Pak? Ya kalau memadai 100% belum, ya baru 80% lah. Berarti keberatan Pak pindah ke sana? Ya bagaimana, mengatakan keberatan ya semua. Pak Pak harga di sana, gimana Pak? Ya kalau harga katanya ini kan masih bisa naik kok. Sebelumnya bentrok antara petugas gabungan dan ratusan pedagang pecah Rabu Siang di Jalan Raya Rengas Dengklok. Pemicunya para pedagang menolak petugas yang datang untuk merelokasi tempat mereka berdagang. Kamukan pedagang berbalas petugas. Saling hadang, saling serang, saling lempar mulai batu, kayu hingga petasan sempat tak terhindarkan. Bara ribut sudah menyala sejak pedagang pasar Rengas Dengklok menolak dipindah ke Pasar Proklamasi. Pedagang tuding pemerintah ingkar janji diantaranya soal harga kios di pasar relokasi juga terkait kompensasi. Iman Budiman melaporkan untuk NET.